Intro Jumpa lagi channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Untuk sobat sobat semua Oke jadi hari ini ya saya akan sharing Atau berbagi Yaitu inverter on grid Untuk pembangkit listrik tenaga surya Ya sebelum kita masuk Jadi apa yang dimaksud dengan inverter ya Inverter adalah suatu rangkaian elektronik Daya yang digunakan untuk mengkonversi Atau mengubah tegangan Searah DC menjadi tegangan bolak-balik AC Inverter merupakan kebalikan dari Konverter adaptor yang memiliki fungsi Mengubah tegangan bolak-balik AC Oke jadi seperti itu ya Yang dimaksud dengan inverter Ya kita lanjut terus Oke jadi di Pembangkit listrik tenaga surya ya Ada inverter jenis off grid Jadi contohnya seperti ini ya Inverter off grid Dengan kapasitas 3000 watt Jadi fungsi inverter ya Sesuai dengan pengertian inverter Yang menyatakan inverter ini Berfungsi untuk mengubah Tegangan DC searah Menjadi tegangan AC Bolak-balik Jadi seperti ini untuk Fungsinya inverter Ya kita lanjut lagi Ke halaman berikutnya Ya ini ya Jadi inverter bermacam-macam jenis ya Untuk jenis on grid Untuk pembangkit listrik tenaga surya Jadi ada inverter Dengan kapasitas 600 watt Dan 1000 watt Juga yang 3000 watt Jadi besar untuk dayanya Dan ada yang 260 watt Jadi dia punya soket MC4 Langsung digabung ya Tinggal ditancap Oke kita lanjut lagi Sobat-sobat Nah yang ini ya Jadi jenis inverter ini Jenis off grid Untuk PLTS Dia juga bermacam-macam bentuk Jadi seperti Yang ini dan satunya Seperti ini Dan yang seperti ini juga ada Jadi variasinya banyak Ya kita akan lanjut Langsung Ya sobat Jadi inverter Sejenis ini ya Yang biasa banyak dipakai Untuk kalangan PLTS Yaitu inverter low frequency Jenis off grid Jadi rakitan untuk PLTS Jadi bisa Kita membeli inverter Yang sudah jadi seperti ini ya Modulnya Dan kita akan rangkai sendiri Dengan membuat box sendiri Jadi sesuai yang kita inginkan Jadi Ini inputnya bisa 12V 24V Sampai 48V Dan outputnya menjadi 220V Dan ditambah lagi ya Karena low frequency Dia harus memakai trafo Dan Untuk headsinknya Ini tempat untuk Nosfetnya Untuk dia punya Waring seperti ini ya Ada Jadi masuk untuk baterai Dan ada Trafo Teroid Juga ada trafo besarnya Nanti donatnya Di sebelah sini Baru bisa menghasilkan Output 220V Ya lanjut terus Sobat Sobat Ya disini ya Jadi ada dua macam inverter ya Yang satu on grid Yang di bawah Dan di atas off grid Jadi perbedaannya Inverter off grid Mendapat energi Dari baterai ya Dan pengisian daya Untuk on board Mengelola pengisian baterai Jadi outputnya bisa dipasang Langsung ke Dan menghasilkan 220V AC Dan untuk inverter on gridnya ya Adalah inverter yang digunakan Untuk supply listrik Yang terhubung jaringan listrik PLN Jadi inverter jenis ini Terdiri dari sirkuit khusus Untuk mencocokkan tegangan Dengan frekuensi jaringan PLN Nah disini jadi Outputnya bisa langsung Dicolok ke PLN dalam rumah ya Jadi Sistem kerjanya beda Dengan inverter Yang off grid Seperti ini Ya simak terus Sobat-sobat Kita lanjut Ke halaman berikutnya Oke ini adalah Wearing ya Cara kerja inverter on grid Untuk PLTS Jadi Matahari langsung Menyinari solar cell Dan mendapat Output arus DC ya DC ini Masuk ke inverter on grid Dan menghasilkan output AC220 Nah disini Output AC nya Bisa digabung langsung Ke Jaringan PLN Di dalam rumah Sehingga Listrik PLN di dalam rumah Mendapat subsidi dari Inverter on grid Dan Otomatis Otomatis Pembayaran bulanan Akan berkurang Karena Watt nya berkurang Karena adanya inverter On grid ini Ya lanjut terus Oke sekarang Skema Wearing Inverter on grid System ya Jadi Simple Pemakaiannya ya Dan Pemasangannya juga Jadi Rangkaian solar panel Menghasilkan output DC Masuk langsung Ke soket DC Inverter On grid Dan menghasilkan output AC220 Langsung Dicolok Ke Colokan PLN Jadi Seperti ini Dia punya Skemanya Sangat simple Dan tidak Membutuhkan Baterai Otomatis Watt Listrik Di dalam rumah Akan berkurang Karena Mendapat Supply Dari inverter On grid Ini Oke lanjut Terus Jadi Perlu diperhatikan Ya Inverter On grid Seperti ini Ini saya Kasih contoh 1000 Watt Dia ada Spesifikasinya Seperti ini Power 600 Watt Solar panel Otomatis 600 Watt Nah disini DC input Range Yang perlu Diperhatikan Dan di garis Kuning DC input Dia 22V Sampai 60V Jadi Batasannya Seperti ini Berarti Solar panel Kita Langkai Antara Seri Atau Paralel Tidak Boleh Lebih Dari 60V Karena Kalau Lebih Inverter Akan Cepat Terusak Jadi Disarankan Antara 40V Sampai 50V Jadi Seperti Ini Oke Lanjut Terus Nah disini Ada ya Contoh Lagi Jadi Inverter On Grade Yang Watt Nya Besar 3300 Watt Jadi Dia Maksimum Voltase Input Sampai 500V Atau Range Nya Dia Punya 100 Sampai 500V Jadi Sangat Besar Untuk Supply Dan Menghasilkan Daya Output Juga Besar Diak 10 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 6